Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV Bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 22 Mei 2022 Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan sosialisasi P2MW 2022 Universitas Pamulang dan Universitas Utomo LP3 Universitas Pamulang menyelenggarakan BIMTEK Pengembangan Kurikulum 2022 Studi Banding Persiapan Disnatalis Universitas Pamulang dan Peresmian Gedung Universitas Pamulang Program Magang Virtual Internasional dengan Politeknik University of the Philippines Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan Inilah Info Kampus selengkapnya Kita awali dengan informasi pertama Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pamulang dan Universitas Utomo Menyelenggarakan Sosialisasi Program Pembinaan Mahasiswa Wira Usaha atau P2MW 2022 Sosialisasi P2MW 2022 berlangsung secara daring melalui forum diskusi virtual pada 13 Mei 2022 Sosialisasi P2MW untuk Mahasiswa Universitas Pamulang dan Universitas Utomo Sosialisasi Program Pembinaan Mahasiswa Wira Usaha atau P2MW 2022 Dihadiri oleh Rektor Universitas Pamulang dan Universitas Utomo, Dr. Enur Zaman AM MMMSI Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Pamulang dan Universitas Utomo, Dr. M. Wil dan SSMA Para dekan dan ketua program studi Universitas Pamulang dan Universitas Utomo Para dosen kemahasiswaan Universitas Pamulang dan Universitas Utomo Serta mahasiswa Universitas Pamulang dan Universitas Utomo Program Pembinaan Mahasiswa Wira Usaha atau P2MW Merupakan program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pengembangan Dan pembinaan dengan melakukan pendampingan serta pelatihan usaha kepada mahasiswa peserta P2MW Ada pun kategori usaha yang masuk dalam program pembinaan mahasiswa wira usaha pada tahun 2022 ini diantaranya Makanan dan minuman, produksi atau budidaya, industri kreatif, seni, budidaya dan pariwisata, jasa dan perdagangan Serta teknologi terapan Lembaga kemahasiswaan dan alumni Universitas Pamulang dan Universitas Utomo Berharap proposal P2MW 2022 dapat memenuhi tuntutan atau kuota Yang ditargetkan terpenuhi untuk membantu mahasiswa dalam mendukung perkembangan kreatifitas di bidang kewirausahaan Marcelina Raharjo melaporkan untuk SGTV Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran atau LP3 Universitas Pamulang Menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai pengembangan kurikulum bersama tim peninjau kurikulum Universitas Pamulang Bimbingan teknis pengembangan kurikulum berlangsung di setiap fakultas Universitas Pamulang pada 11 dan 13 Mei 2022 Bimbingan teknis mengenai pengembangan kurikulum merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peninjauan kurikulum Universitas Pamulang tahun 2022 Kegiatan peninjauan kurikulum Universitas Pamulang tahun 2022 Telah berlangsung sejak 28 Maret 2022 dan akan berakhir pada Juli 2022 Sasaran dari kegiatan peninjauan kurikulum pada setiap program studi di Universitas Pamulang Mampu mengantarkan lulusannya memiliki profesi yang relevan dengan pergembangan zaman Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang terdiri dari tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran Hal tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu Pergembangan zaman diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains Dengan begitu, kurikulum pendidikan juga perlu mengikuti perkembangan tersebut Tujuan dari bimbingan teknis mengenai pengembangan kurikulum Yakni program studi berhasil menyusun profil lulusan dan capaian pembelajaran Lulusan yang sesuai kebutuhan stakeholder yang mengacu pada buku pedoman pengembangan kurikulum Universitas Pamulang Marselina Raharjo melaporkan untuk SJTV Persiapan Disnatalis Universitas Pamulang dan peresmian gedung Universitas Pamulang Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami Tentang manusia perspektif Al-Quran Tentang manusia perspektif Al-Quran Ya Al-Quran Tentang manusia perspektif Al-Quran Tentang manusia perspektif Al-Quran Terima kasih. 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 Anda harus menemukan untung. Terima kasih. Butter-in Amal. Selamat dari sana. Terima kasih. each other and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Kalam sehat dari saya. Sampai jumpa. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program studi Sastra Inggris Universitas Pamulang bekerjasama dengan Polytechnic University of the Philippines menggelar program magang virtual. Magang virtual internasional berlangsung secara daring melalui forum diskusi virtual. Program magang virtual internasional yang terjalin menjadi salah satu program kerjasama lanjutan antara program studi Sastra Inggris Universitas Pamulang dengan Polytechnic University of the Philippines. Pandemi COVID yang terjadi sejak tahun 2020 di Indonesia tak hanya mengganggu jalannya perkuliahan, namun juga berbagai aktivitas lain yang berhubungan dengan perencanaan studi dan karir. Salah satu aktivitas tersebut adalah program magang, sebuah program yang seringkali memiliki beban SKS dan menjadi syarat kelulusan. Dengan adanya berbagai pembatasan sosial, banyak universitas dan perusahaan akhirnya memutuskan untuk sementara menghentikan program magang. Sastra Inggris Universitas Pamulang memberikan program magang virtual internasional bagi para mahasiswa semester akhir dari Polytechnic University of the Philippines. Magang virtual internasional Sastra Inggris Universitas Pamulang merupakan program di mana para peserta magang dari kampus Polytechnic University of the Philippines bisa memperoleh pengalaman kerja di lingkungan profesional tanpa perlu hadir secara fisik di lokasi kerja. Program ini sebenarnya bukan hal yang baru, namun jumlah peminatnya kini meningkat karena magang virtual merupakan opsi yang lebih aman di tengah pandemi. Jenis pekerjaan magang yang ditawarkan Sastra Inggris Universitas Pamulang untuk mahasiswa Polytechnic University of the Philippines mencakup tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Meski demikian, program magang internasional Sastra Inggris Universitas Pamulang tidak sekedar mencakup tiga aspek ini, namun juga meliputi teknologi dan kebudayaan. Abdul Aziz melaporkan untuk SGTV Himpunan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan Hima Aksion Ramadhan atau HAOR Hima Aksion Ramadhan mengusung tema Meraih Cinta dan Ridho Ilahi Menuju Kemenangan Yang Hakiki di Bulan Suci Ramadhan Rangkaian kegiatan Hima Aksion Ramadhan berlangsung secara daring Himpunan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang mengadakan kegiatan Hima Aksion Ramadhan atau HAOR dengan tema Meraih Cinta dan Ridho Ilahi Menuju Kemenangan Yang Hakiki di Bulan Suci Ramadhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai ilmu agama serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Kegiatan Hima Aksion Ramadhan terdapat Lomba Syiar Ramadhan dan Lomba Lagu Religi Penyelenggara kegiatan ini adalah bidang olahraga, kerohanian, dan kepedulian sosial atau OKKS Himpunan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang Kegiatan ini berlangsung secara daring dari pendaftaran, technical meeting, babak penisihan, dan juga babak final dan peserta merupakan seluruh mahasiswa Universitas Pamulang dan Universitas lainnya setingkat nasional Diharapkan hasil dari kegiatan Hima Aksion Ramadhan ini dapat memperorat tali ukuah islamiah antar mahasiswa Universitas Pamulang dan Universitas lainnya setingkat nasional Sehingga terwujudnya prodi akuntansi program sarjana yang unggul dan berkualitas dalam ilmu agama khususnya dalam kegiatan Hima Aksion Ramadhan Tujuan-tujuan dari Hima Aksion Ramadhan dapat terwujud bukan hanya di bulan Ramadhan tetapi pada bulan-bulan berikutnya Tio Sariwo dan Leoni melaporkan untuk SJTV Pemirsa informasi Hima Aksi dari program studi akuntansi S1 Universitas Pamulang sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini Saya Eka Mar Gianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV Berbagi untuk negeri Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup Jika 1 orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun Setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah perita telasemia selama 1 tahun Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi Sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari Akibatnya terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita telasemia Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita telasemia Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita telasemia Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari Atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita telasemia saat ini Telasemia terbagi menjadi 2 Telasemia mayor dan telasemia minor Telasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit telasemia Sedangkan telasemia minor hanya sebagai pembawa gen telasemia Dengan gejala anemia ringan Sehingga mereka tidak perlu pengobatan telasemia Secara fisik, pembawa telasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya Bahkan mampu mendonorkan darah Telasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa telasemia Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah Untuk mengetahui apakah normal atau pembawa telasemia Bagaimana mekanisme penurunannya? Telasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya Jika sesama telasemia mayor menikah Mereka akan melahirkan 100% anak telasemia mayor Jika telasemia mayor menikah dengan pembawa telasemia Maka akan melahirkan 50% anak telasemia mayor Jika sesama pembawa telasemia menikah Maka akan melahirkan 25% anak telasemia mayor Akan tetapi, jika pekawa telasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak telasemia mayor. Begitu juga jika telasemia mayor menikah dengan pasangan normal.